Ini pangkatnya sudah sama, tetapi basisnya berbeda. Ini 2, ini 3. Maka dari itu kita samakan saja pangkatnya dengan 0. Maka di sini x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Teten Rijuan di channel Ngopi. Ngobrol perkawis ilmu. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas video seputar pendidikan atau edukasi dan beberapa tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi orang banyak. Seperti yang ada pada thumbnail dan judul video, pada video kali ini kita akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Ini merupakan materi matematika peminatan kelas 10 dan ini merupakan video kelanjutan daripada video sebelumnya. Jika video sebelumnya kita membahas mengenai dasar-dasar eksponen, sifat-sifat eksponen, definisi eksponen, konsep-konsep eksponen, dan di video kali ini kita akan membahas seputar ini. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar kalian memiliki basic atau memiliki dasar-dasarnya supaya dapat mengikuti video ini. Kalian dapat klik link di sebelah sini atau nanti saya akan sertakan di deskripsi box, oke? Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kalian dapat berlangganan di channel ini dengan mengklik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update-update-update ketika saya mengupload video selanjutnya. Khususnya nanti ketika channel ini sudah mencapai 1.500 subscriber, nah nanti saya akan mengadakan sebuah giveaway bagi para subscriber saya, insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja kita ke materinya teman-teman. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari definisi persamaan eksponen itu sendiri teman-teman. Nah, secara definisi persamaan eksponen ini merupakan suatu bentuk persamaan di mana terdapat variable pada basis atau pada pangkatnya atau pada keduanya berarti pada basis dan juga pangkatnya teman-teman. Baik itu di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri atau di kedua ruasnya, kanan dan kiri yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, jadi minimalnya sebuah persamaan eksponen itu di sebelah kiri ataupun di sebelah kanannya itu ada bentuk eksponen teman-teman dan di basis atau variabelnya itu terdapat eh, maksudnya di basis atau di pangkatnya itu terdapat sebuah variable. Nah, itu gambarannya. Mengapa harus ada variable? Karena nanti variable ini yang dicari nilainya. Misalkan, berapa nilai X, berapa nilai B, dan lain sebagainya. Nanti kita akan mencari menggunakan persamaan eksponen ini. Oke, langsung saja kita akan mengenal yang namanya dulu bentuk eksponen teman-teman. Saya akan mereview atau merepress lagi pengetahuan teman-teman mengenai bentuk eksponen tersebut. Nah, di sini ya, bentuk umum dari eksponen ini adalah A pangkat N. Maka, ini itu sama saja dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali, teman-teman. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa A ini adalah basis yang sudah tadi saya jelaskan. Basis dan pangkat. Basis dan pangkat. Nah, jadi basis ini adalah A ini, teman-teman. Basis itu adalah bilangan pokok. Dan di sini N. N ini adalah pangkat atau kita kenal dengan istilah eksponennya. Nah, jadi kalian jangan asing lagi ketika saja mengucapkan basis, ketika saja mengucapkan pangkat, ataupun mengucapkan eksponen. Oke, kita lanjut ke bentuk umum dari persamaan eksponen itu sendiri. Nah, jadi bentuk umum persamaan eksponen ini berfungsi untuk jadi bentuk-bentuk umum persamaan eksponen. Nah, di sini kita itu diberikan cara penyelesaian untuk mengerjakan dari bentuk umum ini, teman-teman. Misalkan seperti ini yang pertama. Jika ada basis A, pangkat Fx, atau pangkat fungsi Fx sama dengan 1. Nah, di sini maka penyelesaiannya itu adalah Fx itu sama dengan 0, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat mengapa bisa jadi seperti ini. Misalkan ini, A-nya itu kita misalkan dengan 2. Apabila 2, ini pangkatnya itu dibuat 0 sama dengan 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Apabila ada sebuah bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi ini asal-usul dari mengapa pangkatnya itu harus dibuat sama dengan 0. Oke, sekarang yang kedua. Apabila A pangkat Fx sama dengan A pangkat B. Nah, di sini kita lihat basisnya sudah sama, A sudah sama, A. Di sini Fx dengan B, ini yang berbeda, maka tinggal kita samakan saja. Fx sama dengan B, teman-teman. Oke, yang selanjutnya ini juga basisnya sudah sama, tetapi pangkatnya berbeda. Ini fungsi Fx, ini fungsi Gx. Maka tinggal kita samakan saja pangkatnya dengan Fx sama dengan Gx. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Di mana basisnya itu berbeda, tetapi pangkatnya adalah sama. Nah, apabila kita menemukan tipe soal seperti ini, maka penyelesaiannya itu pangkatnya atau Fx ini sama dengan 0 atau dibuat 0. Misalkan seperti ini, A-nya ini adalah 2, berarti B-nya adalah 5. Kan berbeda basisnya. Apabila dipangkatkan 0, 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka 1 sama dengan 1. Nah, itulah asal-usul mengapa harus Fx-nya itu sama dengan 0, teman-teman. Oke, yang selanjutnya, apabila ada A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx. Nah, di sini basisnya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Maka penyelesaiannya adalah basis 10 log A pangkat Fx sama dengan basis 10 log B pangkat Gx, teman-teman. Oke, yang selanjutnya, apabila ada Fx pangkat Gx sama dengan 1. Maka di sini ada 3 langkah penyelesaian atau ada 3 langkah penyelesaian yang mungkin. Yang pertama ini, basis. Basisnya itu sama dengan 1. Yang kedua, basisnya itu sama dengan negatif 1. Dengan syarat pangkatnya itu harus bilangan genap. Bilangan genap, misalkan 2, 4, 6, 8, seperti itu. Dan yang ketiga, Gx. Nah, Gx-nya itu sama dengan 0. Dengan syarat Fx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Misalkan di ini, Fx-nya itu 2, Gx-nya itu dibuat 0. Maka 2 pangkat 0, aslinya adalah 1, teman-teman. Ini juga sama penggunaannya seperti itu untuk pembuktiannya. Oke, kita next ke persamaan eksponen yang selanjutnya. Apabila ada Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Maka di sini ada 3 langkah penyelesaian. Di sini, basisnya berbeda dalam bentuk fungsi dan pangkatnya juga sama ini. Dalam bentuk fungsi Hx-Hx. Yang pertama itu, penyelesaian yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Berarti, basisnya disamakan. Yang kedua, Fx sama dengan negatif Gx. Dengan syarat Hx atau pangkatnya itu sama dengan genap. Yang ketiga adalah Hx sama dengan 0. Dengan syarat Fx dan Gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya pembuktiannya itu sama saja dengan saya yang jelaskan tadi, teman-teman. Tetap di sini dalam bentuk fungsi, maka di sini langkah-langkah penyelesaiannya pun agak lumayan ribet, agak lumayan banyak gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah Fx dipangkatkan dengan Gx sama dengan Fx dipangkatkan dengan Hx. Apabila basisnya sama, tetapi pangkatnya berbeda, maka ada 4 langkah penyelesaian. Yang pertama itu, Gx-nya itu sama dengan Hx. Jadi, pangkatnya disamakan. Yang kedua, Fx-nya itu disamadengankan dengan 1. Nah, berarti kalau ini kan pangkatnya berbeda, pangkatnya berbeda jika Fx-nya itu 1, maka 1 dipangkatkan dengan 2 hasilnya 1. 1 dipangkatkan dengan 5 hasilnya 1, maka tidak ada pengaruhnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Fx-nya itu sama dengan negatif 1. Dengan syarat Gx dan Hx-nya itu sama-sama gajil atau sama-sama genap, teman-teman. Nah, jadi, misalkan ini si Fx-nya itu dibuat dengan negatif 1, negatif 1, berarti pangkatnya juga disini harus misalkan kalau sama-sama genjil, misalkan ini 1, disini 3. Kalau sama-sama genap, berarti disini 2, disini 4. Jadi, harus sama-sama genap. Kalau misalkan yang ini genjil, yang ini genap, berarti ini tidak memenuhi persamaan yang ini, teman-teman. Yang selanjutnya adalah, Fx-nya itu harus sama dengan 0. Dengan syarat Gx dan Hx-nya itu harus positif, berarti lebih dari 0. 1, 2, 3, dan seterusnya, teman-teman. Karena apa jika Fx dan Gx-nya itu adalah negatif? Jadi, kalau negatif, misalkan ada 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 2. Berarti kalau ini 0 pangkat negatif 2, 1 per 0. Apabila ada bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak dapat didefinisikan. Nah, seperti itulah, teman-teman. Maksud dari cara yang terakhir ini. Oke, selanjutnya persamaan eksponen dalam bentuk penjumlahan. Misalkan seperti ini ada P dalam kurung Ax dikuadratkan ditambah Ki dalam kurung Ax ditambah R sama dengan 0. Nah, apabila seperti ini, ini tergantung, teman-teman, dan nanti untuk lebih jelas saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Oke, sejauh ini apakah kalian sudah paham mengenai bentuk umum dari persamaan eksponen? Kalau kalian masih belum paham, kalian dapat ulang-ulang lagi supaya lebih mengerti. Dan jika memang sulit untuk mengerti, kita naik saja ke slide selanjutnya. Nanti juga semoga kalian dapat memahaminya. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan kembali bentuk umum dari persamaan eksponen ini tetapi dalam bentuk yang lebih rinci. Maksudnya, bagaimana kan kalau tadi dalam bentuk umum? Sebenarnya ini itu, pada intinya itu terdapat 4 persamaan eksponen. Nah, di sini kita akan membahasnya sekaligus dengan contoh soal. Oke, yang pertama jika ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, maka jika kita menemukan tipe soal seperti ini dengan basisnya itu A sudah sama, maka tinggal kita samakan saja kayak yang sudah saya jelaskan tadi. Fx-nya itu sama dengan Gx, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 81. Adalah, di sini nih, basis 3 kan. Basis 3 di sini ada 81. Yang pertama-tama kita samakan dulu basisnya adalah 81. Apakah bisa diubah? Nah, ternyata 81 bisa dapat kita modifikasi dengan 3 pangkat 4. 3 x 39, 9 x 3, 27. 27 x 3 adalah 81. Maka menjadi 3 pangkat... Basis 3 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan basis 3 pangkat 4. Basisnya sudah sama, tinggal kita sama denganin saja pangkatnya 2x ditambah 1 sama dengan 4. Oke, satunya pindah. 4 dikurangi 1 menjadi 3. 2-nya pindah ke sini, maka x-nya itu sama dengan 3 dibagi 2 atau 3 per 2, teman-teman. Nah, jadi solusi dari persamaan 3 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 81 adalah x-nya itu sama dengan 3 per 2. Oke, paham kan? Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini terbukan nilai x yang memenuhi dari persamaan 27 pangkat 3x dikurangi 8 sama dengan basis 9 3x. Pangkat 3x dikurangi 10 dikali basis 3 pangkat 2x dikurangi 1 adalah... Oke, mohon maaf ya, bila saya pengucapannya itu tidak sesuai dengan bahasa matematika, tak? Kayak bahasa matematika gitu, seperti yang tadi 9 pangkat, harusnya basis 9 pangkat, nah tidak seperti itu. Jadi, kita gunakan bahasa yang umum saja ya. Jangan komen, oke? Langsung saja, di sini 27 pangkat 3x dikurangi 8 sama dengan 9 pangkat 3x dikurangi 10 dikali 3 pangkat 2x dikurangi 1. Oke, kita ubah dulu. Ini bisa dirubah dengan basisnya menjadi 3, ini juga basisnya menjadi 3. Maka di sini 27 sama saja dengan 3 pangkat 3, 9 sama saja dengan 3 pangkat 2. Nah, apabila ada sebuah pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. 3 kali 3 adalah 9x, 3 dikali 3x sama dengan 9x, 3 dikali negatif 8 menjadi negatif 24. Di sini 3x dikali 2 menjadi 6x, negatif 10 dikali 2 negatif 20. Ini tetap sama, teman-teman. Nah, apabila ada sebuah seperti ini nih, basis 3 pangkat 6x dikurangi 20 dikali basis 3 pangkat 2x dikurangi 1. Nah, apabila ada perkalian seperti ini, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Maka di sini 6x ditambah 2x menjadi 8x, negatif 20 ditambah negatif 1 menjadi negatif 21. Nah, di sini basisnya sudah sama 3, sudah sama 3, tinggal samakan pangkatnya. Nah, 9x dikurangi 24 sama dengan 8x dikurangi 21. 9x ini 8x-nya pindah ke kiri, maka menjadi negatif 8x, 9 dikurangi 8 menjadi 1, maka tinggal x. Ini negatif 24 pindah ke kanan jadi positif, negatif 21 ditambah 24 menghasilkan 3, maka x-nya itu sama dengan 3. Maka, nilai x yang memenuhi untuk persamaan ini adalah, x-nya itu adalah 3. Nah, untuk pembuktian kalian dapat substitusikan ke x ini, apakah sama jawabannya? Oke, kalian tinggal substitusikan untuk pembuktian. Oke, kita next ke sifat yang kedua. Nah, di sini jika ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, nah berarti ini basisnya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Kalau kita menemukan tipe soal seperti ini, tinggalkan saja atau tinggal saja fx-nya itu sama dengan 0. Misalkan, sesuai yang tadi saya sudah bilang, apabila ada 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1, ini bedakan berarti misalkan 5, 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Yaudah, berarti pangkatnya tinggal kita buat 0 saja. Oke, kita langsung ke contoh soal, misalkan di sini. Solusi dari persamaan 5 pangkat 6x dikurangi 12 sama dengan basis 7 pangkat 6x dikurangi 12 adalah, nah di sini, 6x dikurangi 12, 6x dikurangi 12, berarti ini pangkatnya sudah sama. Basisnya beda. Tinggal kita buat saja pangkatnya 0, maka di sini 6x dikurangi 12 itu sama dengan 0. 12-nya pindah ke kanan jadi positif, maka 6x sama dengan positif 12. x-nya itu 12 dibagi 6 adalah 2, maka x-nya itu adalah 2, maka di sini, timpunan penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 2, teman-teman. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya untuk lebih memudahkan pemahaman, teman-teman. Nah, di sini, solusi dari persamaan 6 pangkat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan basis 2 pangkat 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6 adalah, nah jika kita menemukan soal seperti ini, kita harus ingat untuk memodifikasi, jadi kita itu harus pandai-pandai memodifikasi soal dengan memanfaatkan sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu sifat-sifat eksponen, definisi eksponen, pokoknya konsep-konsep dan bentuk umumnya dulu, kalian dapat lihat dulu di video saya sebelumnya, atau nanti saya akan sertakan di sebelah sini, atau nanti saya akan taruh di kolom deskripsi jika kalian ingin belajar dulu dasar-dasar dari eksponen. Nah, di sini, teman-teman, 6 ini dapat kita pecah lagi menjadi 3x2, 3x2, 6. Nah, di sini pangkatnya tetap sama, nah apabila ada sebuah seperti ini, teman-teman, dapat kita kalikan. Misalkan ada A x B dipangkatkan dengan C, sama saja dengan A pangkat C, B pangkat C. Oke, maka ini juga 3 pangkat yang ini dikali 2 pangkat yang ini, teman-teman, sama dengan seperti ini, masih tetap sama, teman-teman. Nah, di sini ini 2 pangkat x2 dikurangi 2x dikurangi 3, nah ini kan basisnya 2, ini 2, maka kita pindahkan saja yang ini ke sebelah kanan, maka menjadi 2 pangkat 2x2 dikurangi 4x dikurangi 6, dibagi 2 pangkat x2 dikurangi 2x dikurangi 3, teman-teman. Nah, apabila ada pembagian dalam bentuk eksponen, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Berarti ini 2x2 dikurangi x2 menjadi tinggal x2. Negatif 4x dikurangi negatif 2x, negatif negatif positif, berarti negatif 4x ditambah 2x menjadi negatif 2x, ini juga sama. Negatif 6x ditambah 3, berarti menjadi negatif 3, teman-teman. Maka, 3 pangkat x2 dikurangi 2x dikurangi 3, sama dengan 2 pangkat x2 dikurangi 2 dikurangi 3. Nah, lihat kalian pangkatnya. Ini pangkatnya sudah sama, tetapi basisnya berbeda, ini 2, ini 3. Maka dari itu kita samakan saja pangkatnya dengan 0. Maka di sini x2 dikurangi 2x dikurangi 3, sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan saja menjadi apabila dikalikan menghasilkan negatif 3, apabila dicumplakan menghasilkan negatif 2. Maka kita ambil negatif 3 dengan 1. Apabila kalian belum tahu pemfaktoran, kalian dapat lihat video-video saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan berulang kali ya. Nah, di sini maka x dikurangi 3 dikali x positif 1, sama dengan 0. Jangan lupa ya, sama dengan 0-nya. Maka di sini x-nya itu sama dengan 3 atau x-nya itu sama dengan negatif 1. Maka himpunan penyelesaian untuk persamaan ini, x-nya itu adalah 3 atau x-nya itu sama dengan negatif 1. Oke, jika untuk pembuktiannya, kalian dapat substitusikan saja ganti x-nya itu dengan 3 ataupun dengan negatif 1. Pasti jawabannya akan sama. Oke, kalian buktikan sendiri ya. Kita next ke sifat yang selanjutnya. Jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka di sini ada 4 langkah penyelesaian. Nah, di sini basisnya itu dalam bentuk fungsi. Fungsi fx, fungsi fx, dan pangkatnya juga dalam bentuk fungsi. Fungsi gx dengan fungsi hx, tetapi pangkatnya itu berbeda dengan basis yang sama. Nah, ini gambaran lebih besar, ini tidak atau kurang jelas, teman-teman. Nah, di sini apabila kita menemukan tipe soal seperti ini, maka ada 4 langkah penyelesaian yang mungkin. Yang pertama, gx-nya itu sama dengan hx. Jadi, pangkatnya itu disamakan, teman-teman, gx sama dengan hx. Yang kedua, ini nih, basis. Basisnya itu disamadengankan dengan 1. Nah, apabila basisnya itu sama dengan 1, ini 1, ini 1, dan pangkatnya berbeda. Misalkan, 1 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 1. 1 dipangkatkan dengan 5, hasilnya tetap 1. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Yang ketiganya itu, fx-nya itu sama dengan negatif 1. Dengan syarat gx dan hx-nya itu harus sama-sama genap dan sama-sama ganjil. Saya sudah jelaskan ya tadi di slide sebelumnya. Mungkin teman-teman juga sudah paham. Oke, yang selanjutnya, fx-nya itu sama dengan 0. Dengan syarat pangkat, pangkatnya itu gx dengan hx-nya ini harus positif. Kalau negatif, maka tidak dapat didefinisikan. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, di sini, solusi dari persamaan x pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan x pangkat x ditambah 2 adalah... Nah, lihat nih. Basisnya itu dalam bentuk variable atau dalam bentuk fungsi. Ini x, ini x sudah sama, tetapi pangkatnya ini berbeda. Maka dari itu, kita gunakan dulu kemungkinan yang pertama. Dengan pangkatnya disamakan. Berarti yang pertama itu, yang ini 2x dikurangi 3, 2x dikurangi 3 sama dengan x ditambah 2. Nah, di sini, x-nya pindah ke sini, maka menjadi 2x dikurangi x menjadi x dan 3-nya pindah ke kanan. 2 ditambah 3 adalah 5, maka x-nya itu sama dengan 5. Ini kemungkinan yang pertama. Oke, kemungkinan yang kedua, fx-nya itu sama dengan 1. Berarti, fx ini adalah basis. Basisnya sama dengan 1. Ini x. X sama dengan 1. Berarti, ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, fx-nya itu sama dengan negatif 1. Ini ada syaratnya ya. Dengan syarat, pangkatnya itu harus sama-sama genap, sama-sama ganjil. Artinya, hasil dari x ini harus kita substitusikan, teman-teman. Oke, langsung saja, di sini berarti, fx berarti basisnya sama dengan negatif 1, maka x sama dengan negatif 1. Tinggal kita substitusikan ke pangkatnya. Yang ini dulu deh. Yang 2x negatif 3, ini 2x negatif 3. Kita substitusikan, ganti x-nya dengan negatif 1. 2 dikali negatif 1, maka menjadi negatif 2. Negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Nah, yang kedua, pangkatnya x ditambah 2. Ini nih, x ditambah 2. Ganti x-nya itu dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 ditambah 2, ini adalah 1. Ini ganjil, ini negatif 5 juga. Ganjil, ganjil dengan ganjil. Wah, berarti memenuhi ya. Berarti negatif 1 ini memenuhi, teman-teman. Oke, yang selanjutnya. X-nya itu sama dengan 0. Ini nih, yang selanjutnya. Yang fx itu sama dengan 0 atau basisnya sama dengan 0. Karena basisnya x, maka x sama dengan 0. Langsung kita substitusikan lagi. Untuk memenuhi syarat ini, teman-teman, harus positif ya. Harus positif. Oke, yang pertama. 2 x dikurangi 3. Berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 3, negatif 3. Wah, ini negatif. Berarti tidak memenuhi dong. Ini tidak memenuhi karena ini tidak memenuhi. Maka x sama dengan 0 tidak memenuhi. Maka, himpunan penyelesaiannya itu adalah yang negatif 1, 1 dengan 5. Dan inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kalian paham kan? Kalau tidak paham, kalian dapat ulang-ulang lagi. Atau kalian dapat chat atau tulis di kolom komentar ya. Bagian yang tidak pahamnya di mana, nanti saya akan coba jelaskan lagi. Kita berinteraksi di kolom komentar, oke? Oke, kita naik ke sifat yang terakhir ini, teman-teman. Nah, ini apabila dalam bentuk penjumlahan, dalam bentuk persamaan eksponen. Apabila ada A pangkat Fx ditambah A pangkat EX sama dengan C, teman-teman. Atau ya, tadi saya sudah jelaskan seperti ini bentuknya. Nah, apabila ada tipe soal seperti ini, saya lebih enaknya itu. Yang pertama, apabila masih dalam bentuk umum, kita khususkan lagi dengan menggunakan sifat dari eksponen itu sendiri. Maka dari itu, kalian harus menguasai dulu ya, sifat-sifat dari eksponen. Oke, jangan lupa. Yang kedua itu, kita misalkan. Misalkan, si bentuk ini itu dengan P, dengan A, dengan B, dan lain sebagainya. Kita misalkan. Nah, setelah kita misalkan, dan kita sudah menemukan nilai P-nya. Nah, di sini kita kembalikan lagi ke bentuk yang dimisalkan. Misalkan, 2X itu dimisalkan dengan P. Maka, kembalikan lagi ke 2X. 2X sama dengan sekian. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, itu cara yang suka saya lakukan. Oke, langsung saja kita kecetak soalnya supaya teman-teman lebih memahami. Nah, di sini. Solusi dari persamaan 4 pangkat X ditambah 2 ditambah 12 dikali basis 4 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 19 adalah... Nah, kita sudah menemukan tipe soal seperti ini. Kalau sudah seperti ini, apabila ada penjumlahan, berarti sama saja dengan perkalian dalam bentuk eksponen. Maka, kita pisah saja ya. 4 pangkat X dikali 4 pangkat 2. Ini nih, ditambah 12. Kalau ada pengurangan, berarti pembagian eksponen 4 pangkat X dibagi 4 pangkat 1. Sama dengan 19, teman-teman. Oke, di sini 4 kali 4 adalah 16. Maka, 16 dikali 4X ditambah ini 12 dikali 4 pangkat X dibagi 4. 4 pangkat 1, ya 4 sama dengan 19. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Nah, di sini yang maksud saya misalkan itu ini nih. Kita misalkan saja. 4X kita misalkan dengan A. Maka, menjadi 16 A ditambah 3 A sama dengan 19. 16 A ditambah 3 A menjadi 19 A sama dengan 19. Maka, A-nya itu sama dengan 1. Karena 19 dibagi 19, hasilnya adalah 1. Nah, lalu kita kembalikan lagi. Apa sih A ini? A ini adalah 4X. Maka, 4X sama dengan 1. Berapa dong? Nah, sekarang berapa sih X-nya? Berarti, yang menghasilkan 1, pasti setiap bilangan apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Maka, X itu sama dengan 0. Maka, himpunan penyelesaian dari persamaan ini, X-nya itu sama dengan 0, teman-teman. Oke, tidak terasa. Ternyata durasi video ini sudah terlalu panjang. Maka, dari itu, saya akan memberikan dulu satu buah tugas. Di sini, kalian dapat kerjakan. Soal ini, kalian pilih Mana jawaban kalian yang menurut kalian itu benar? Kalian kotret? Dan kalau sudah menemukan jawabannya, kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan koreksi dan kita akan berdiskusi di kolom komentar. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan di next video selanjutnya, kalian dapat klik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga tombol lonceng notifikasinya agar ketika saya mengkod video selanjutnya, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Dan nanti di next video kita akan membahas kelanjutan dari video ini, yaitu materi pertidaksamaan eksponen. Selanjutnya lagi, kita akan membahas soal-soal materi persamaan dan pertidaksamaan eksponen yang sering muncul. Baik itu di ulangan ataupun di ujian-ujian yang lainnya. Maka dari itu, kalian dapat subscribe dulu dan klik juga lonceng notifikasinya dan see you next video. Terima kasih telah menonton!